Mulai 5 Januari di Global TV Keindahan alam Pemandangan bukit yang indah Keju lezat penuh dengan lubang Menjadikan Emmental sebagai salah satu dari kota terbaik di kota Swiss Hari ini Arjuna akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu keju terbaik di dunia yang berasal dari kota Emmental Kita sudah sering melihat Swiss dengan kejunya, juga dengan coklatnya Sekarang kita ada di seperti kota kecil namanya Emmentaler yang menjadi tempat produksi Cambly Di mana terkenal juga karena biskitnya ya, makanan ringan yang juga di ekspor ke Indonesia Jadi saya sudah ada appointment dengan Ian, kita langsung saja ke dalam Check it out Bagaimana cara pembuatan makanan ringan ini Yang tentunya Swiss proud Hey Ian How are you? Hello, very good, very welcome to the Cambly experience here in Trubjachen Kita sekarang ada di Cambly Visitor Center And you just opened the Visitor Center about 4 years ago? 4 years ago, yes Jadi mereka baru buka Visitor Center ini 4 tahun yang lalu Dalam rangka memperingati Cambly 100 years anniversary, right? Exactly, yes Yang dimana mereka sudah berdiri semenjak 1910 You got tested on everything You can taste all our biscuits, there are about 100 different types of biscuits which you can taste here And this one here is a very typical Swiss biscuit It shows the Matterhorn Okay Which is one of the famous Swiss mountains If you would like to taste, please feel free Dan setiap jenis daripada biscuit ini, mereka ada testernya Jadi bisa kenyang di tengah sini ya How do you like it? I don't see the nugget, but you can feel it, you can taste it, you know The nugget is worked, yeah, it's worked into the chocolate, you know, you see these little splinters Yeah, yeah, yeah That's, that's the nugget So it's bland with the chocolate first Exactly, exactly, yeah So, yeah, I believe you guys export this biscuit, right? Exactly, yeah And you export to Indonesia? We do, we export to 50 different countries all over the world Wow One of them is Indonesia, yes Nice I can show you our globe where you see the countries we export to That's the globe, these little spots show some of our export countries And if you come over here, you see Indonesia? Yeah, there is If you want to press, then there's a little film Coba saya pencet, mungkin akan keluar di layar tersebut 10% in Switzerland So, these films there are amateur videos made by our distributors in these arms See, ini benar-benar luar biasa ya Kenapa? Karena dalam setahun tuh mereka bisa mendapat 400 ribu lebih pengunjung Di kotak atau di kaleng-kaleng tester ini Semua jenis mereka bisa menghabiskan sekitar 300 kilogram Hanya untuk free tester That is amazing This is very nice, it's very creative Yeah The kids can do whatever they like So, and of course they can take them home Oh yeah, cool Go ahead Yeah, so now experience Cambly Oh, me? Yes And you are gonna do some biscuits now as well Make some biscuits Wow Jadi disini saya disuruh bikin sendiri ya Dip the chocolate Terus kita dekorasiin dengan kacang hazelnut, kelapa, kacang pistachio, dan kacang almond Jadi bebas, mau yang mana aja Do you have enough space? Oh, you need to take one Nah, that's good, that's good That is good That is actually good Thank you Here, your biscuits This for me? Wow, thank you, thank you Wow, very nice Here, I give it back to you Thank you Thank you so much for the experience I need a steady hand to be able to do that Amazing Thanks again Ya, jadi dikasih oleh-oleh, souvenir, biscuit, cambly Dan kayaknya saya masih perlu belajar supaya tangan saya bisa steady Bikin bagus Ini adalah tugas perempuan But it's okay One of the oldest, salah satu yang paling tua itu dibuat tanggal 21 Juni 2011 It's a blast It's a blast Kita tadi udah dari Kambly Sekarang kita akan melihat proses pembuatan CIS here in Emmental What's up, Nemo? Hi Nice to meet you Nice to meet you So, here we are in Emmental Right And this facility was at, it's called What do you call this facility? We are here in the middle of the Emmental in Affolten Okay And we are the Emmentaler show dairy That means we show the people, like you, how we're producing Emmental Okay That means we make with tourist cheese Okay For themselves Oh wow We have a cheese store here We are selling the cheese here But we are selling also to export and to other grasses Can we start now for you to explain to me how this magical thing happened? Okay And first we go to the oldest cottage we have 300 years ago Oh the farmer's cottage Or they show the original way The original way Okay Over the fire or from hand And you have to help there Alright, let's go Please wait Please Ya, jadi sekarang kita akan ke, kayaknya bangunan itu ya Kalau gak salah, disitu akan dijelaskan gimana cara membuat cheese 300 tahun yang lalu 300 years ago you make in the valet of Emmental do make the cheese like that you have 200 liters of raw milk that's 200 liters yeah Then how long does it have to be stirring it? The first time it's about 20 minutes Okay Right Then you reach the temperature of 32 degrees Uh-huh You wait because you put it in it the rennet Rennet, okay get you And this rennet makes that the milk became like a pudding Yeah, yeah Nah sekarang akan disaring Right You're gonna filter it right and get the Right, you take only the cuts Now it's important that you go there Okay, so I go over here Now he goes down and you will also go down Like that Okay, so like a net Right Now I go down 200 liter ini dengan cara seperti ini biasa mereka bisa membuat sekitar dua loyang atau dua wheel sekitar 8 sampai 10 kilo satunya Guys, you gotta see this, ini harus kita lihat ya Lihat, dua kali ambil Untuk buat dua loyang cheese 8 sampai 10 kilo Sisanya yang tidak terambil cuma segini Bisa dibayangkan perbandingannya Very good, man Very good Jago banget nih Aduh, mahir Sekarang kita akan seperti yang tadi tadi ke seller Akan melihat pembuatan proses selanjutnya Nah sekarang kita udah di seller Di ruangan bawah tanah ya Bisa dilihat Ini adalah tepat di bawah tempat tadi pembuatan cheese yang diaduk Jadi ini adalah tempat yang kita sebut aging them Jadi pertama setelah jadi Loyangnya itu direndam di air garam Selama 12 sampai 15 jam Setelah itu diangkat Lalu dia storing Storing itu semua ada tanggal-tanggalnya ya Dianggap sebagai salah satu keju tertua dan bergensi dari Swiss Keju Emmental kini telah diolah secara modern Namun tetap tidak meninggalkan kekhasan keju dari kota Emmental ini Salah satu yang menjadi ciri khas keju dari Emmental adalah lubang-lubang di keju Yang seringkali orang memanggilnya dengan keju Swiss Keju Emmental memiliki rasa asin namun tidak tajam Karena menggunakan tiga jenis bakteria yang secara lambat membuat gelembung Dan akhirnya membuat lubang di keju khas dari Emmental Sekarang kita di tempat yang paling istimewa Ini adalah tempat terakhir Storing the cheese So we call the last seller ya Dan ini bisa dilihat ya Kulitnya yang keras ini One of the oldest Salah satu yang paling tua itu dibuat Tanggal 21 Juni 2011 Saya mau mencoba nih yang hampir tiga tahun nih Rasanya seperti apa This one was produced The two of May in 2011 Ini tanggal produksinya Rasa alam yang seputar sini Tempat mereka membuat cheese ini Oke And now if you want We can go and make With Swiss cheese A Swiss cheesecake Cheesecake? Are we making a cheesecake? Yeah Let's go Okay Awesome Awesome Nah sekarang kita sudah melihat tadi proses semua pembuatan cheese Emmental Now we're gonna try to cook something And make something out of the Emmental cheese and basically the cheese into something Right What is it over here that you're gonna ask me to do? Now we're gonna make a traditional Swiss dish Okay A traditional Emmental dish Okay That means we have here four kinds of cheese We have And you're gonna And you're gonna You know Braided them Braided, right Might as well I start doing it You can stand Right Alright, so this is This is the called Mammut cheese Mammut cheese Right, you can start Mammut cheese is made also here in Sumiswad Okay It's about 15 minutes from here Okay So this is what I'm going to do This is the Mammut cheese Yeah, a kind of gruyere From this area And it's about a year of one year Right The result is like this So, shall we? I think we have to taste now, huh? We have to It's a good one So, jadi sekarang kita disini akan membuat dish Specifically from Switzerland And specifically dari daerah Emmental here Yaitu adalah cheese tart Yang dilihat dari bahan-bahannya Saya melihat ini akan menjadi semacam hidangan yang asin atau gurih ya Bukan hidangan yang manis So, yang sekarang sedang saya parut ini adalah raglet cheese Yang juga bagus untuk dilelehkan ya Dipanaskan, meleleh And now The most important thing Untuk rasa yang paling indah tentunya The Emmental cheese Menurut Mimo Kalau membuat cheese tart itu Jangan hanya melakukannya dengan satu jenis keju Tetapi Campurlah beberapa jenis keju Supaya mendapat rasa yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda So, jadi ini semua saya aduk aja Setidaknya agak tercampur sedikit Nah, ini semuanya sekitar 340 gram Oke, kita akan menggunakan 2 telur Oke, kita akan menggunakan 2 telur Put all in Put here Yeah, right Alright Also the egg We'll put the egg And then Just the flour Just mix it Nah, ini kita pakai tepung sekitar 25 gram Aduk sedikit So, all the liquid is very good We have four very important things What is that? We have onions We have garlic paste We have paprika And we have musket Oke, jadi disini kita ada Bubuk bawang bombay ya Kita pakai kurang lebih setengahnya And kita ada Garlic paste Atau paste daripada bawang putih Kita pakai setengahnya juga Alright Also very nice Also with potatoes With cheese How much is this? 10 grams 10 grams Oke, jadi 10 gram Wah, ini rasa nutmeg ya Palaknya lumayan nih Karena untuk membuatnya juga harum Dan juga tidak Enak Atau mahteg oleh cheese-nya And paprika This paprika, right? Also a little bit for the color It's very nice Nah, kita ada bubuk paprika Kita pakai juga setengahnya ya Untuk warna Dan tentunya aroma Dan rasa Alright Now we fold it again We mix it all the time Okay So you don't need salt Because the cheese is already salty Very salty Yeah How about the pepper? The pepper I make it Every time like that The pepper comes only at the end Because now We're going to taste How the things here Are reacting with the cheese And the pepper And the pepper It's the finish one Okay Now, maybe we can taste First time Oh, you taste the nutmeg You taste the paprika It's a nice combination I think it's perfect Perfect A little bit of pepper Perfect Okay Alright I think that's good Very nice So this is our Forms I guess this is our pie Right Pie mold Jadi mereka sudah buat adonannya Baik sekali Di sini sudah ada pie dough Semacam dough So we just fill up We fill up, right All right We're good Di sini kita sudah dapat Dua cheese star Dan akan kita panggang Masuk ke oven 178 180 That's the right temperature Celsius Selama 20 minutes So you say About Jadi untuk kukuran ini Mungkin sekitar 20 menit Oke, nah ini Setelah dipanggang 20 menit Hasilnya seperti ini So, shall we? I think we have to taste now We have to It's a good one What do you think? Jadi kalau menurut saya Ini sangat istimewa Jadi rasanya semua dapat ya Dan tentunya bahan dasarnya adalah cheese Karena dia diikat dengan telur dan tepung Dia menjadi solid seperti ini ya Setelah dipanggang ya Jadi mengikat ya Dumer Tetapi mengikat satu sama lain Nah kita ada tekstur dari pie crustnya Atau doughnya ini Renyah Jadi ini bisa sebagai hidangan utama ya Ditambah salad Atau mungkin ongfeng vegetable Bisa juga Mungkin mau jadi pie tart for dessert Dan kalau saya Jadi breakfast juga bisa Oke Thank you so much Mimo I hope you learn something I learn a lot about cheese Thank you very much I only know using emmental cheese But now I know how you guys make it So it's amazing So may I take this Of course Yeah sure Alright thanks a lot Have a nice day bye 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 1954 Piala dunia Di Switzerland ini Finalnya adalah Jerman melawan Hungaria Ternyata Jerman yang menang Dengan last minute goal Makanya Bern sangat dikenal Kenapa? It's the miracle of Bern So Chef It's very delicious Yeah It's your recipe Yeah But It's very healthy How do I do it? Do I do it right? Yeah Very good Good